Terima kasih. 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 semacam itu kita harapkan kepada sesama kaum muslimin ini untuk saling husnudhon jangan kemudian wah ternyata musikers musikers apalagi kalau kita bisa manfaatkan momennya masuk situ efektif untuk ini kejamaah karena memang gak bisa dihindari kan teman-teman di gediri yang dari brother jana mereka yang aktif di dunia itu tapi mereka bisa bergerak dakwah dalam dunianya sip-sip kita mau ngobrol apa ini joni skandarnya atau apanya ini fenomena nih apa fenomenanya jangan mengemis cinta mengemis cinta emang gimana mengemis cinta itu seperti apa kira-kira gambaran awal you want cinta gitu paring-paring seikhlasnya apa jadi antum kasih judul jangan mengemis cinta mengemis cinta gimana gambarannya kira-kira jadi memohon banget untuk oh faham-faham ya jadi kayak udah jadi kayak buddhanya cinta gitu ya dia rela melakukan apapun yang penting dicintai yang penting dicintai tapi ngemisnya kepada siapa dulu ini dalam hal ini kan kita bahas masalah rumah tangga nih antara pasangan ya pasangan siap-siap kita mulai jam berapa setengah 10 wah ini sudah banyak yang kita mulai sekarang ya baik bismillahirrahmanirrahim jazakallah khair al-akh abu shanum wa barakallahu fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' pemirsa Madani TV dimanapun anda berada kemudian pemirsa MGA TV dimanapun anda berada pemirsa satu kiblat TV yang ada di medan kemudian rekan dakta FM seratus tujuh FM Bekasi dan yang tidak kalah penting pemirsa setia sayap dakwah TV dimanapun anda berada puji dan syukur alhamdulillah terus kita haturkan kepada Allah dikala saat ini pandemi sedang naik luar biasa kita oleh Allah masih diberikan kesehatan alhamdulillah walaupun kalau dibilang sehat belum tentu juga ya karena kita gak tes ya jangan-jangan ditest reaktif juga nih kalau yang jelas yang penyakit yang sering kita alami flu bukan apa itu lapar sakit itu sakit lapar tapi antum sukses dietnya maka kita bersyukur kepada Allah pemirsa sekalian sehingga di malam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat kita diberikan kesempatan kita diberikan waktu oleh Allah untuk kembali menyapa pemirsa setia Madani TV dimanapun anda berada mulai dari Palembang sampai kemudian di Situ Bondo sampai kemudian pemirsa Madani TV yang ada di Taiwan yang ada di Jepang bahkan yang sampai Qatar ya saya sampai apal namanya Irma Habla itu ada di Qatar sana Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa kembali menyapa pemirsa setia Madani TV kemudian salawat beriring salam tak lupa semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada suri tauladan kita kekasih kita bersama yang insya Allah kelak dengan izin Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita bersama yaitu An-Nabi s.a.w. Muhammad ibn Abdillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Akh Abu Shanum tadi itu anak rasain banget duh bukan 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 kisah pribadi mulai terus sambut artinya kita ngerasain banget itu memang fenomena ini memang fenomena yang betul-betul sekarang kita lihat contoh ya mohon maaf ya mohon maaf sekali ini mungkin pembukaan yang kurang menyenangkan tapi kita perlu sampaikan coba lihat sekarang anak-anak remaja yang mereka saling mencintai itu sampai terkadang mohon maaf pemirsa ya dan kita sampaikan boleh ya boleh Ustaz boleh kok Antuk yang jawab kan seharusnya Pak Heru yang jawab kamu Pak Heru ah begini ya kita sampaikan sampai kadang-kadang itu si pacar laki-laki ngomong kepada pacar perempuannya kalau kamu benar cinta sama saya ayo dong kita hubungan suami istri sampai seperti itu kejadian gak pernah denger gak akhirnya si perempuan pun akhirnya semoga Allah melindungi kita melindungi anak turun kita semua dari perzinaan amin ya Rabbul Alamin akhirnya saking dia ingin benar-benar menampakkan cintanya kepada pasangannya dia rela dia rela mengorbankan kegadisannya untuk sekedar acara-acara yang sebenarnya gak prinsip banget masuk menunjukkan cinta harus dengan hubungan suami istri padahal mereka belum menikah nah ini salah satu diantara fenomena yang muncul dari judul kita di malam hari ini jangan mengemis jangan mengemis cinta ada jangannya ya jangan mengemis cinta nah maka sekarang begini kita arahkan tema jangan mengemis cinta ini pada rumah tangga sebagaimana yang kita sepakati di setiap Senin malam ya walaupun ya sesekali kita selingin dengan tema-tema yang bukan rumah tangga tapi tema yang hangat tentunya ya kita masukkan kepada kehidupan rumah tangga suami istri banyak diantara suami begitu pula istri yang betul-betul merasa khawatir kehilangan cinta pasangannya dia takut kalau sampai kemudian pasangannya itu rasa cinta kepadanya luntur dia takut kalau pasangannya itu kemudian mencintai lain apa bahasanya mencintai orang lain sampai sekarang juga seringkali ada istilah-istilah yang sebenarnya kurang tepat ya pelakor atau pencuri laki orang kalau pencuri istri orang apa pebinor 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 selalu ada istilahnya abinya apa bini pencuri bini orang na'udzubillah dan ini sesuatu yang untuk orang Islam air besar betul gak betul nah maka ketika muncul-muncul istilah semacam itu seorang istri itu di rumah merasa khawatir waduh ya Allah saya takut nih suami saya kepancing suami saya kepincut bahasa jawanya suami saya itu kecantol dengan perempuan lain di kantornya teman bisnisnya mungkin asistennya mungkin orang yang senantiasa berangkat kantor pulang kantor bersama dengan satu di dalam satu kendaraan umum nah akhirnya apa yang dilakukan oleh seorang istri itu betul-betul seakan-akan suami segalanya sampai dia melupakan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala dia rela seakan-akan melupakan Allah hanya dalam rangka dia mengejar cintanya suami ada gak? ada 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 nah padahal antum perlu tahu pemirsa yang dirahmati oleh Allah ada satu hikmah dari para ulama hikmah itu mengatakan begini barang siapa mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah maka Allah akan menguji dengan cinta tersebut dia disakiti paham gak? jadi misalkan misalkan ada seorang istri yang mencintai suaminya bahkan sudah suami istri suami istri seorang artinya sudah sah kan sudah sah ya sudah halal gitu ya seorang istri mencintai suaminya tapi kecintaannya ini mengalahkan cintanya dia kepada Allah maka apa yang terjadi? Allah akan menguji dia bahwa dia dikecewakan oleh suaminya karena apa? karena Allah itu pencemburu antum tahu kan hadithnya? inna allaha ya ghar Allah itu cemburu disebutkan dalam hadith yang lain juga ada seorang laki-laki yang lapor kepada an-nabi sallallahu alaihi wasalam kemudian laki-laki itu mengatakan ya Rasulullah apakah apabila aku melihat istriku berzina na'udzubillah min syarri thalik aku harus panggil tiga orang saksi yang lain sehingga dengan aku genap empat orang saksi untuk dia dihukum laki-laki itu bilang enggak ya Rasul saya tidak akan panggil orang lain melainkan aku akan penggal kepala mereka Rasulullah tidak berkomentar apa Rasulullah katakan inna huya ghar laki-laki ini pencemburu kata Rasul dan kecemburuannya oleh Rasulullah tidak disalahkan bahkan orang yang tidak punya kecemburuan kepada keluarganya itu yang dikatakan salah satu yang tidak akan masuk syurga atau bahasa istilahnya itu dayuth dayuth itu yang enggak punya kecemburuan istrinya jalan sama siapa suaminya duduk dengan siapa semobil dengan siapa itu enggak pernah dipikirin sama dia itu kehilangan kecemburuan pada keluarganya itu disebutkan layat khulul jannah nah maka kecemburuan laki-laki ini oleh Rasulullah tidak diingkari Rasulullah mengatakan inna huya ghar laki-laki ini ngomong seperti itu aku bunuh orangnya ya Rasul itu karena dia cemburu kemudian Rasulullah mengatakan wa ana aghyaru minhu dan aku kata Rasulullah lebih pencemburu dibanding dia wih artinya cemburu ini islami loh ya jangan sampai kehidupan kita seperti orang-orang di luar sana yang kemudian tenang saja aurat istrinya dilihat orang lain tangan istrinya dipegang orang lain atau suaminya boncengan dengan perempuan lain ini hilang kecemburuan sudah mohon maaf kalau saya maafkan kok kalau kita lihat tayangan entertainment di TV apalagi itu penyanyi penikmat entertainment ya iya tidak bisa dihindari ya tadi dapet danil dia sekarang siap-siap nah kayak tadi itu kan ini sudah bermata gak nih ya terus yang perempuan yang si istri ini menyanyi terus kemudian sama campur di panggung bahkan dicolek-colek lah betul bahkan kesannya sudah itu guyonannya berlebihan sudah kan berlebihan tapi mereka gak cemburu karena apa mereka lebih mengementingkan mendapatkan uang dibandingkan kehormatan sampai antum tau gak mohon ini mohon maaf ya pemirsa perlu kita beritahu juga nih walaupun mungkin menyimpang dari materi tapi ini penting sekarang kesannya stand up komedian itu kan kayaknya pekerjaan mulia ya padahal dalam Islam itu tercelah sekali katanya menghibur orang tercelah sekali sekedar menghibur sekali dua kali dengan hiburan-hiburan yang tidak mengandung kebohongan sah boleh tapi kalau itu dijadikan pekerjaan sementara Rasulullah melarang kita banyak tertawa Rasul bilang banyak tertawa itu mematikan hati sementara mereka mengajak kita tertawa bahkan bahan candaannya itu kadang-kadang orang tuanya dijadikan bahan candaan dan tidak jarang bahkan sering candaannya itu sesuatu yang dikarang-karang sementara Rasulullah mengatakan sungguh celaka orang yang berbicara dusta dengan tujuan supaya orang lain tertawa dia celaka kemudian celaka jadi celakanya tiga kali orang yang berdusta untuk bikin orang lain tertawa nah sekarang tapi itu yang terjadi di hiburan-hiburan kita sekarang kan nah itulah kemudian munculnya Madani TV ini juga sebagai solusi jadi kita gak bisa menyalahkan kita gak bisa menghentikan tapi kita ayo berperan yang sama kita ganti tayangan yang tidak baik dengan tayangan yang baik nah saya kembali lagi Rasulullah mengatakan dan aku lebih pencemburu dibanding dia begitu kata Rasulullah nah kemudian Rasulullah katakan dan Allah yang paling pencemburu diantara semuanya apa artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin kecintaan seorang hamba kepada apapun itu melebihi cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah melihat dan Allah yang maha melihat Allah yang maha tahu Allah yang maha memahami gitu kan ya Allah maha ngerti tidak ada sesuatu pun yang tertutup bagi Allah ketika Allah melihat hati seorang hamba itu mulai condong kepada selainnya dan kecondongannya itu sampai memunculkan khawatir ditinggal khawatir jauh dari dia sampai untuk meraih cintanya dia rela melakukan apapun bahkan yang dilarang oleh Allah pun dilakukan ini menjadikan Allah cemburu ketika Allah cemburu apa yang Allah lakukan Allah akan mengirimkan peringatan bukan begitu nah maka kalimat jangan mengemis cinta ini perlu diluruskan artinya begini untuk suami istri ini poin penting anda lihat hati suami anda yang anda sedang khawatir atas kesetiaannya itu bukan di tangan anda tapi di tangan Allah betul gak? setuju gak? jadi jangan setiap suami mau berangkat kerja jangan derak lirik ya jangan genit ya jangan banyak godain orang ya jangan gini suami semakin banyak dilarang semakin membangun mindsetnya iya gak? dilarang, 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 dilarang lama-lama kejadian khawatirnya begitu contoh yang simpel dari Ustadz Hatta apa itu? jangan membayangkan saya memegang apel malah dibayangin malah dibayangin malah dibayangin iya kalau sekarang orang promosi kan promosi warung soto gitu ya jangan toleh kanan gitu toleh kanan malah noleh kanan dia setelah toleh kanan oh warung soto ternyata nah maka para istri yang di rumah tolong diperhatikan dan ini rahasia saya sampaikan untuk pemirsa Madani TV ini ini rahasia betul jangan ngomong-ngomong ibu-ibu ya tapi boleh di-share rahasia yang boleh di-share ini apa itu? ingat hati suami anda tidak di tangan anda tapi hati suami anda ada di tangan Allah SWT ketika anda mulai mengkhawatirkan cintanya anda mulai mengkhawatirkan pengkhianatannya anda mulai mengkhawatirkan kegenitannya anda mulai mengkhawatirkan teman kantornya anda mulai mengkhawatirkan pergaulannya bukan berarti anda harus meminta kepada suami anda tapi langsung datanglah kepada pemiliknya yaitu Allah SWT itulah An-Nabi SAW bersabda hati manusia itu berada di antara kedua jarinya Allah SWT dan bukan sekedar berada di antara kedua jarinya Allah tapi apa yang tadi yang Allah membolak-balikkan hati ini sesuai dengan kehendak Allah SWT itulah kenapa Rasulullah ketika berdoa itu apa Allahumma ya muqallibal qulub supaya hatinya ditetapkan thabbit qalbi ala dinik tetapkan hatiku di atas agamamu karena Rasul faham betul hati kita itu di tangan Allah yang Allah akan membolak-balikkan hati itu sesuai kehendak siapa kehendaknya Allah bukan kehendaknya istri bukan kehendaknya suami nah oleh sebab itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah menjadi wajar nah sekarang lihat apa yang wajar itu laki-laki ataupun perempuan suami ataupun istri ketika sesekali dia begitu perhatian dengan pasangannya di lain hari cuek bebek apa cuek bebek itu gak perhatian itu normal kenapa hatinya dia tidak tetap pada satu keadaan senantiasa berbalik dia nah terkadang dia begitu ramah dengan anda sesekali muncul emosinya muncul emosinya terkadang dia begitu memanjakan anda dengan apa yang anda minta terkadang dia melalaikan apa yang anda minta itu biasa maka memintanya memohonnya jangan hanya kepada suami atau istri anda tapi langsung memintanya kepada siapa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah disini berarti apa berarti mengemis cinta itu ini yang kita maksudkan cinta manusia kalau mengemis cintanya Allah ya tentu tentu harus bukan harus laki wajib mana mungkin cimnya ini cim jawa wajib 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 tidak mungkin kita tidak mengemis cintanya Allah karena apa kalau kita cinta kepada Allah azza wa jalla itu normal banget Allah yang kasih kita makan Allah kasih kita minum Allah kasih kita sehat Allah kasih kita hidup Allah kasih kita ceria Allah kasih kita bahagia kalau kita tidak cinta sama Allah keterlaluan tapi yang hebat itu apa ketika Allah yang cinta sama kita keinget buatnya ustad kemarin ustad siapa lagi ya ustad saya ustad baru tahu baru tahu wali atau ustad makomnya udah beda bagus ini saya ingat apa itu saya malah yang ngomong gak ingat Allah kirimkan nikmat untuk kita kita kirimkan dosa untuk Allah kebalik kita kirimkan dosa kepada Allah Allah turunkan nikmat buat kita jadi kita ini semakin berdosa Allah seakan-akan masih ngasih waktu tetap sehat tetap kaya tetap cerian dan itu kita perlu introspeksi masa artinya begini artinya Allah yang sebaik itu masa kita tega terus-terusan berbuat maksiat sampai para ulama itu mengatakan jangan lihat besar atau kecilnya maksiat tapi lihat kepada siapa kalian bermaksiat jadi kalau sekedar oh ini kan dosa kecil iseng lah iseng 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 dikit lah namanya manusia jangan dilihat kecilnya tapi lihat kepada siapa kalian bermaksiat kepada zat yang tidak pernah lalai memberikan nikmatnya kepada kita kepada zat yang tidak pernah lalai penjagaannya untuk kita kepada zat yang tidak pernah sedikit pun melalaikan kita dari nikmat dan karunianya kan gak pantas itulah kenapa kita katakan kemarin salah satu bentuk ibadah yang paling keren itu ibadah karena malu kepada Allah merasa malu kalau tidak beribadah maka sekarang kita lihat ketika seorang ini kita artikan tetap manusia jadi mengemis cinta suami mengemis cinta kepada istrinya istri mengemis cinta kepada suami yang seakan-akan ayolah kamu cintain saya kurang apa sih saya ini kamu minta apa saya kasih kamu perlu apa saya siapkan kamu mau melakukan apa saya berikan seakan-seakan sampai pokok cintaku itu hanya kamu ini bikin Allah cemburu dia padahal apa padahal anda tidak mungkin bisa mendapatkan cintanya manusia apabila itu tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala berarti kembali kepada yang awal tadi jangan hanya mengetuk pintunya suami jangan hanya mengetuk pintunya istri tapi ketuklah pintunya siapa Allah subhanahu wa ta'ala ada satu hadith yang menarik hadith ini merupakan hadith yang sahih dan sering disampaikan oleh para mubalik para pencerama para ulama sering sekali disampaikan yaitu hadith mengenai cintanya Allah kepada manusia nanti pernah dengar ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai manusia apa yang terjadi nada jibril Allah panggil malaikat jibril dipanggil sama Allah dan ini artinya apa Allah menampakkan cintanya kepada seorang hamba di hadapan malaikat yang termulia antum bisa bayangin ketika Allah yang mencintai antum misalkan ya abu shanum gitu ya amin amin ya itu Allah cinta kepada abu shanum dan Allah panggil jibril dan disebut nama antum jibril aku cinta kepada abu shanum apa yang terjadi maka kamu jibril aku perintahkan mencintai dia akhirnya abu shanum dicintai Allah dan dicintai oleh malaikat jibril selesai kan belum Allah setelah mengikrarkan cintanya kepada abu shanum kemudian malaikat jibril mencintai abu shanum apa yang terjadi malaikat jibril nada fi ahli sama semua malaikat di langit yang tujuh dikumpulkan sama malaikat jibril dibilang apa wahai malaikat saksikan Allah mencintai si fulan dan aku mencintai si fulan maka kalian aku perintahkan semuanya mencintai si fulan akhirnya semua malaikat mencintai dia sampai sini belum Allah cinta malaikat jibril cinta seluruh malaikat yang mulia mencintai dia apa terakhirnya ketika dia mendapatkan cintanya Allah ketika dia mendapatkan cintanya malaikat jibril ketika dia mendapatkan cintanya seluruh malaikat langit akhirnya orang ini di muka bumi diterima oleh penduduk bumi dicintai oleh manusia nah itu awalnya dia mendapatkan cintanya siapa cintanya Allah artinya untuk anda merebut cintanya manusia rebut dulu hatinya merebut dulu apa cintanya Allah ketika Allah sudah cinta Allah yang menggerakkan hatinya manusia untuk cinta kepada anda jangankan suami jangankan istri kecil ini manusia semuanya tapi ingat anda ingin dicintai seluruh manusia itu mustahil tapi yang dimaksudkan dicintai semua orang disini anda dicintai oleh orang-orang yang taat kepada Allah anda dicintai oleh orang-orang yang baik kalau ahli maksiat benci dengan kita ya wajar wajar karena mungkin kita nahi munkar kan sehingga mereka menganggap kemaksiatan yang itu menurut mereka nekmat kita mencegah mereka dari itu nah maka yang diartikan disini ketika anda mendapatkan cintanya Allah maka cintanya manusia pasti anda dapatkan itu yang pertama terus terus saya tanya dulu kita ada ada pertanyaan online ada ada telepon ya ada ada telepon ya nanti kita buka lewat nomor yang mana saya lupa ini antum cari dulu nomornya pasang di kolom komentar masuk kolom komentar aja ya nah ini fenomena pencitraan ini termasuk fenomena mengemis cinta gak sih pencitraan di hadapan pengemis pencitraan misalnya ini kan kelandangan tunawisma gitu seperti itulah terus yang ada kaitannya dengan oh faham faham awas hati-hati antum ya mulai nyerempet-nyerempet ya jadi begini termasuk di antara bentuk mengemis cinta itu termasuk di dalamnya pencitraan bukan sekedar membangun personal branding antum ngerti personal branding saya gak ngerti jadi bukan sekedar mengenalkan kita kepada orang lain sehingga ketika nama kita disebut branding itu yang orang inget faham gak misalkan disebut Rifqi oh penceramah disebut Abu Shanum oh MC hostnya Ustaz Rifqi disebut Madani TV oh TV dakwah itu kan branding namanya nah ketika bukan sekedar personal branding tapi kemudian ada sesuatu yang dia inginkan dibalik pencitraannya supaya orang cinta sama dia ketika orang sudah cinta akhirnya dia mengambil manfaat dari situ cari suara cari simpati cari dukungan maka ingat itu cinta yang tidak akan mendatangkan kebaikan karena apa diawali dengan sesuatu yang tidak tulus faham gak tapi hati-hati ini yang seperti yang antum katakan betul-betul pencitraan beda dengan orang yang tulus loh ya kalau ibu-ibu kan biasanya tulus saling menyayangi kalau ibu-ibu itu kan Masya Allah dari hati dari hati ngeliat gelandangan gak tega ngeliat tunawisma gak tega akhirnya dipekerjakan di BUMN itu kan karena karena kebaikan hati kita harus husnudzon loh ya hati-hati jangan sampai podcast ini di band juga lama-lama ya jangan sampai ini dianggap satir ya nah tapi kalau kemudian pencitraan itu memang untuk tujuan yang telah kita sampaikan hanya untuk mencari simpati mencari suara mencari dukungan mencari apresiasi dari rakyat agar mendapatkan dukungan besar kelak ketika pencalonan maka tidak akan mendatangkan kebaikan karena diawali dari kedustaan diawali dari kepalsuan dan akhirnya terus merambat akhirnya terbangun terbangun kepalsuan itu akhirnya banyak manusia yang merasa dikecewakan dan akhirnya apa hasilnya juga hasilnya tentu tidak mendatangkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala nah maka yang pertama antum ingetin sudah masuk nomornya nomornya oh sudah ini silahkan bagi yang nanti kita paskan jam berapa nih zat untuk menerima telepon pukul 9 ya pukul 9 silahkan bagi yang ingin bergabung untuk interaktif melalui line telepon di 081 381-334-376-992 kami ulangi lagi di 081-334-376-992 saya kenapkan 3 kali 081-334-376-992 atau bisa juga melalui kolom komentar youtube insyaallah nanti jika sempat jika waktunya nanti cukup insyaallah kita sempatkan insyaallah kita sempatkan insyaallah ya kita siaran sampai tidak ada batasnya ya enggak karena ini waktu PSBB oh PSBB pembatasan sosial skala besar apal juga anak akhirnya apal ya sebelumnya cuma singkatannya aja singkatannya aja tapi karena terulang terus lama-lama hafal ini ini pertanyaan yang awal tadi saya bacakan ya silahkan bagaimana cara mengetahui kalau kita itu sudah diridui dan dicintai Allah bagus itu jangan sekarang itu nanti di akhir endingnya jadi apa yang Anda dapatkan dan apa ciri-ciri yang bisa Anda lihat ketika Anda dicintai oleh Allah ini penutup penutup kalau sekarang sinetronnya the end dong maka Anda itu nggak bisa bikin seperti tersanjung 1,2,3,4,5,6,7 hilang sudah sudah sampai nggak lihat sekarang poin kedua poin pertama ingat jangan hanya menghambakan diri kepada manusia untuk meraih cintanya tapi hambakan diri Anda kepada Allah maka Allah akan gerakkan hati manusia mencintai Anda faham? suami istri bangun hubungan baik Anda dengan Allah maka Allah akan gerakkan hati suami Anda Allah akan gerakkan hati istri Anda untuk tulus mencintai Anda kenapa? karena yang Anda ketuk pintunya adalah zat yang maha kuasa mengatur hati pasangan Anda itu poin yang pertama sekarang kita masuk poin yang kedua apa poin yang kedua? sekarang begini mengemis cinta ini perlu kita fahamkan ketika itu diberikan kepada manusia seperti yang kita maksudkan pada pengajian di malam hari ini pada podcast di malam hari ini tapi sekarang Anda lihat cara yang Anda lakukan ketika Anda mengemis cinta pada pasangan ini penting kalau yang pertama tadi langsung bypassnya langsung kepada Allah selesai urusan sama pasangan pasangan pasti yang kedua cara ketika cara yang Anda lakukan untuk Anda mengemis cinta kepada manusia adalah cara yang tidak diridhoi oleh Allah maka perhatikan omongan saya Anda juga akan mendapatkan cinta yang tidak akan menjadikan Anda rido ini penting dengarkan sekali lagi ketika cara Anda untuk mengemis cinta kepada manusia dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah maka cinta yang Anda dapatkan dari manusia adalah cinta yang tidak akan menjadikan Anda rido tidak senang dengan cinta itu ternyata cintanya tidak seperti apa yang Anda bayangkan kenapa karena cara Anda meraihnya dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah dan ini masuk kepada ucapan Al-Ah Abu Shanum tadi seperti pencitraan tadi ingin meraih hati manusia dengan kedustaan ingin meraih kecintaan manusia dengan sandiwara ingin meraih dukungan manusia dengan kecurangan maka apa yang akan Anda dapatkan dari orang yang semacam itu tidak akan pernah menyenangkan tidak akan pernah menyenangkan sekarang kita ambil contoh ada seorang wanita ini masuk ke DM kita Insya Allah itu masih ingat ada seorang wanita yang kemudian bertanya kepada kami lewat DM Instagram DM itu kepanjangnya apa direct message direct message Insya Allah ya lewat Instagram dia bilang gini ya Ustadz saya ini berumah tanggal sudah sekian tahun saya sampai bersumpah kepada pasangan saya tidak akan selingkuh itu ingat gak pertanyaan itu sampai kemudian dia minta sumpahnya demi apa segala macam gitu kan nah ini artinya disini dari pertanyaan yang disampaikan oleh ibu penanya ini menunjukkan seakan-akan dia itu wesh aku akan lakukan apapun yang penting suamiku kembali kepada aku dalam tanda kutip apapun ini artinya apa bahkan pun kalau suamiku memintaku melepas jilbab aku akan lakukan itu yang penting dia suka kalaupun suamiku meminta aku untuk bekerja di tempat yang tidak diizinkan oleh syariat aku akan lakukan yang penting suamiku suka dan ada juga pertanyaan yang lain ingat kepingin mengabdi kepada suami dalam keadaan suami gak ngerti agama di suatu negara yang islamnya minoritas tapi kesian sama anak-anak atau ingat gak pertanyaan itu saya kepingin ustad anak-anak saya bisa baca Al-Quran dengan baik bisa ngerti sholat dengan baik tapi bagaimana pekerjaan saya di negara ini suami saya juga orang warga asli sini walaupun dia mu'alaf tapi kan mungkin sekedar syahadat di awal saja nah maka perhatikan dari sini anda akan dilihat anda mengemis cintanya Allah atau mengemis cintanya suami ketika yang anda minta cintanya suami maka anda akan korbankan agama anda untuk mendapatkan cintanya suami karena apa di tempat itu mungkin banyak orang tidak berjilbab pendidikan anaknya tidak baik artinya dalam rangka merebut hatinya suami dia rela mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah maka lihat ada seorang ulamak salaf yang mengatakan begini kalau saya tidak salah Abdullah bin Al-Mubarak dia mengatakan man khatabah dunia fa'innah dunia la tarodoh sodakuha illad din barang siapa yang meminang dunia maka dunia itu tidak rela kecuali maharnya adalah agama antum faham gak kalimat ini barang siapa meminang dunia maka dunia tidak akan menerima pinangan orang tersebut kecuali diberi mahar apa agama agama maksudnya apa suami termasuk duniawi dalam satu sisi ya suami termasuk perkara duniawi yang menyenangkan kita di dunia yang akan menjadikan kita punya status seorang istri menjadikan kita punya status seorang suami itu perkara yang ada sisi duniawinya apabila kita meraih itu maka apabila tidak dikembalikan kepada Allah apa yang terjadi maka dia cinta itu akan meminta dari kita untuk kita mengorbankan agama kita untuk meraih cintanya suami atau istri dan itu cara sudah ada telepon masuk mungkin sudah ada telepon masuk ya oh belum nah maka disini pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada poin yang kedua perlu diperhatikan ketika anda mengemis cintanya pasangan anda lihat dulu tidak selalu haram ingat ya tidak selalu haram bisa jadi halal kapan dia menjadi halal ketika cara wasilah yang anda jalankan untuk meraih cintanya pasangan anda itu cara yang diridui oleh Allah contoh dalil begini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam bersabda yang artinya barang siapa diantara wanita yang meninggal dunia matat wazawjuha anha radhin dalam keadaan suaminya ridho kepada dia apa yang terjadi dakhalatil jannah maka tempatnya perempuan itu ada di syurga jadi kalau ada perempuan kita bilang seorang istri ya karena dia punya suami seorang istri yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya maka tempat istri itu di syurga dalam hadith yang lain dikatakan begini diantara ciri-ciri wanita penghuni syurga itu adalah al-a'udu ala zawjiha seorang istri yang senantiasa kembali kepada suaminya dia menampakkan cinta yang begitu tulus kepada suaminya dia menampakkan pengabdian yang begitu total kepada suaminya kalau suami bikin dia marah jadi yang disini dalam kalimat ini yang bikin marah itu suami yang salah suami tapi dibilang dalam hadith tersebut apa si istri yang datang padahal yang salah yang salah siapa suami ini kan dalam rangka mengemis cintanya suami tapi caranya syarii boleh dia si istri datang kepada suami kemudian si istri itu mengatakan apa sekali lagi yang salah suami si istri bilang maka si istri itu meletakkan tangannya di atas tangan suami kemudian dia mengucapkan saya tidak akan tidur di malam hari ini sampai kamu rido sama saya kenapa? karena khawatir hati-hati istri itu kalau tidur dalam keadaan suaminya tidak rido dan kemudian ternyata dia meninggal dunia wah ini bahaya maka dikatakan disini ada unsur dalam hadith ini melakukan apapun yang diinginkan suami dalam koridor syarii untuk meraih cintanya siapa? cintanya suami itu poin yang kedua berarti kalau caranya benar anda mengemis cintanya suami dengan cara yang benar anda mengemis cintanya istri dengan cara yang benar maka itu adalah perkara yang terpuji perkara yang terpuji sekarang bagaimana caranya? bagaimana cara meraih cinta suami? kalau istri ya tentu dengan menjadi istri yang solihan sudah ada telepon masuk baik-baik kita terima kita terima dulu ya halo assalamualaikum pas jam 9 ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari bapak siapa dimana? saya dari Majalengka Jawa Barat dari Majalengka Jawa Barat silahkan bapak ya saya mau ini ngobrol mau mempertanyakan ini silahkan silahkan saya kan kerja di suatu perusahaan ini masalah dunia kan gitu kan yang saya tangkap gitu kan saya pengen usaha di apa ya saya kan kerja di bank swasta saya pengen usaha tapi belum benar-benar apa ya belum intinya belum siap dimodal gimana baik baik anda ada niatan resign gak dari bank ada niatan keluar gak dari bank konvensional itu saya udah ada niatan masya Allah baik-baik insya Allah anda dengarkan jawabannya saudara kami yang ada di Majalengka masya Allah ya iya baik-baik jazakallah khair barakallah fikum jadi ini pertanyaan seperti yang kita bahas beberapa waktu lalu beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi bahkan mungkin yang sama mas Tony jadi begini apabila anda meyakini bank konvensional itu adalah haram karena dia bergelut pada perkara-perkara ribawi dan semua ulama sepakat riba itu haram riba itu hukumnya haram dan tidak mendatangkan keberkahan tidak akan mendatangkan ketenangan tidak akan menjadikan ibadah anda khusyuk doa anda mungkin oleh Allah tidak diterima karena masuk ke dalam tubuh anda dari harta yang haram anak-anak mungkin susah menjadi anak-anak yang soli dan soliha karena diberi makan dari harta yang tidak baik tidak halal nah maka anda nomor satu harus memiliki niatan yang kuat tapi ingat Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mahatau Allah bisa mengukur kekuatan niat anda Allah bisa melihat ketulusan niat anda dan apabila niatan itu benar kuat tulus ikhlas hanya karena Allah ingin meninggalkan apa yang Allah haramkan pasti Allah kasih jalan pasti cuman terkadang kita tuh niatnya masih setengah-setengah keluar gak ya keluar gak ya sekarang gaji udah mulai naik udah mulai 7 juta tunjangan sekian pinjaman yang dikeluarkan sekian akhirnya niatannya itu belum kuat apa yang mungkin nanti kalau membangun usaha bisa berhasil nah itu bisikan syaitan nah akhirnya ketika niat memang tidak kuat maka tentu setan akan punya besar peluang menggoda anda untuk akhirnya tidak keluar maka nomor 1 pasang niatan yang kuat niatan yang tulus niatan yang ikhlas karena Allah poin kedua Rasulullah bersabda barang siapa meninggalkan perkara haram karena Allah ini janjinya Allah apa itu Allah pasti berikan untuknya ganti yang jauh lebih baik ya tinggal anda percaya kepada Allah dan Rasulnya atau tidak itu poin kedua kemudian poin yang ketiga ingat orang yang berhijrah tidak semuanya langsung sukses langsung mudah langsung nikmat hidupnya tapi terkadang ada beberapa ujian dan anda yakini saja ya boleh jadi ujian ini untuk menghapus kesalahanku sebelumnya oh ujian ini mungkin untuk membersihkan hartaku dari kotoran kotorannya sehingga ketika anda belum sukses ya tadi kan ceritanya mulai usaha tapi ya belum ada modal segala macam bismillah ikhtiar terus ketika anda tidak sukses coba lagi coba lagi coba lagi dan yang terakhir yang keempat banyak minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa yang tulus di sepertiga malam yang terakhir ada lagi yang masuk belum kita bacakan dulu satu pertanyaan ini apakah menikah dengan menikahi pelakor itu termasuk takdir dari Allah ini pertanyaan menarik ini baik jadi ini udah berutama tangga nih baik jadi begini ini pertanyaan berat tapi ringan ringan tapi berat yang bisa dibolak balik sekarang begini semua yang terjadi di alam dunia tidak ada yang terlepas dari takdir ketetapan Allah kapan itu setelah terjadi sebelum terjadi anda tahu dari mana bahwa itu takdir anda anda bisa memilih takdir-takdir yang lain itulah kemudian yang kita fahami dari ucapan Amirul Mu'minin Umar Ibnul Khattab ketika beliau meninggalkan kampung yang didalamnya terdapat penyakit ta'un untuk akhirnya tidak jadi masuk ke kampung tadi Umar mengatakan apa aku pergi dari satu takdir untuk menuju takdir yang berikutnya maka artinya sekarang begini ketika itu sudah terjadi itu takdir anda ketika itu belum terjadi anda bisa memilih jauh yang lebih baik tapi ingat perbuatan anda saat ini mengantarkan akan kemana takdir anda faham ya jadi kalau memang hidup anda di dunia pelakor-pelakor ini nikahnya tidak akan jauh dari itu jadi apa yang anda lakukan sekarang itu akan mengarahkan anda kepada takdir anda itulah kenapa para sahabat nabi ketika rasulullah menjelaskan setiap orang akan Allah mudahkan atas apa yang Allah ciptakan dia misalkan dia diciptakan untuk syurga akan mudah jalan ke syurga apabila dia diciptakan untuk neraka akan mudah jalan menuju neraka itu para sahabat bukan malah tawakal kalau gitu kan sudah ditentukan tapi mereka semakin semangat karena apa berarti kalau saya ditakdirkan ke syurga saya semangat ibadah berarti bagaimana caranya saya mendapatkan takdir syurga harus semangat ibadah berarti termasuk seperti bapak yang dari majalengka tadi ya betul untuk menjemput ibadah memilih menjemput takdir memilih takdir harus ikhtiar karena apa yang anda lakukan sekarang itu menentukan takdir anda esok hari itulah kenapa hendaknya setiap manusia itu memperhatikan apa yang akan apa yang dia lakukan untuk hari esoknya kita lanjutkan ya ada telepon masuk ada telepon masuk ya halo assalamualaikum walaikumsalam dari bapak siapa dimana silahkan halo ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan dari bapak siapa dimana bapak didi di kalimantan selatan masya Allah kalimantan selatan bapak didi kalimantan selatannya mana pak di daerah bangun banjar hai banjar masin keluarga saya banyak disana alhamdulillah silahkan bapak kurang banjar kah belum guring kah silahkan bapak silahkan pertanyaannya ya ya oh iya masalah sholat baik silahkan mungkin volume televisinya bisa dikecilkan dulu bapak cukup mendengarkan lewat line telepon biar suaranya gak jeda terlalu panjang ya sebentar ini jalan ke tv-nya dua meter ada remote oh remote ya silahkan bapak mau sholat tapi tidak khusyuk gimana mau sholat tapi tidak khusyuk baik baik barakallah karena di dalam mimpi sholat katanya setan musuh yang nyata baik baik barakallah misya Allah anda dengarkan jawabannya saudara yang di Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar mashaAllah maka begini pemerintah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sholat dan khusyuk itu perkara yang berbeda bukan berarti ketika anda tidak khusyuk kemudian anda tidak sholat oh tidak usah sholat tidak khusyuk sama seperti sholat itu mencegah dari perbuatan kejidan munkar kalau anda sholat tapi kemudian tidak tercegah dari perbuatan kejidan munkar bukan berarti sholat yang salah oh berarti tidak usah sholat tidak manfaat sholat saya tidak itu dua perkara yang berbeda anda sholat itu kewajiban apapun yang terjadi khusyuk tidak khusyuk anda tumak nina tidak tumak nina itu tetap anda punya kewajiban sholat karena dia termasuk rukun islam yang paling besar setelah syahadat nah tapi kemudian ketika anda sudah mulai sholat maka perlu ikhtiar untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat bagaimana caranya yang pertama tentu mempersiapkan diri sebelum sholat dengan sempurna wudhunya disempurnakan pilih pakaian yang terbaik agar pakaian tidak mengganggu ketika sholat kemudian memilih tempat sholat yang nyaman cari masjid yang bersih cari yang imamnya suaranya bagus cari yang suasananya tidak bising yang berikutnya anda memahami arti bacaan sholat walaupun tidak wajib wah tidak bisa susah tidak wajib tapi ikhtiar minimal surat-surat yang sering anda baca anda memahami artinya seperti tentunya suratul fatiha yang merupakan rukun sholat anda fahami artinya sehingga ketika anda sholat imam membaca suratul fatiha misalkan anda ikut membacanya silahkan tapi terbersih di fikiran anda bukan toko bukan jalan raya bukan motor bukan mobil tapi apa arti dari apa yang dibaca oleh imam kemudian sholat-sholat surat-surat pendek yang lain seperti al-ikhlas al-nas al-falak al-fil al-takathur dan surat-surat pendek itu anda fahami artinya untuk memudahkan anda khusyuk di dalam sholat dan tentu meminta kepada Allah agar kemudian anda diberikan khusyuk di dalam sholat wa'allahu ta'ala a'lam bis sawab satu lagi ada yang masuk nih Ustaz halo assalamualaikum halo assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh silahkan dari siapa dimana situ bondo bukan situ bondo Ustaz itu bondo Ustaz silahkan Ustaz eh silahkan Ustaz eh silahkan 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 ini Ustaz tentang cinta ya Ustaz eh mantap ini tapi ini udah punya suami belum ini tentang ini Ustaz tentang mencintai seorang wali gitu ya Ustaz nggak tunggu dulu tunggu dulu ini ukti filiana udah punya suami belum 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 Ustaz ada doain mudah-mudahan dapat yang baik amin amin gini Ustaz mencintai seorang kekasih Allah wali mencintai seorang kekasih Allah seperti Syah Abdul Qadir itu sampai mengalahkan itu sampai mengalahkan apa itu namanya Allah dan Nabinya saya bisa fahami pertanyaannya naam barakallahu fik kemudian pertanyaannya bagaimana Ustaz naam naam ukti filiana insyaallah dua baik-baik ini apakah ini juga takdir Ustaz seorang pemuda mencintai nenek seorang nenek itu nenek itu kaya apa mencintai neneknya apa mencintai kekayaannya itu ini susah tanya sama saya tanya sama pemudanya seharusnya ini karena yang nikah bukan saya tidak bisa baca niat orang kita jawab secara umum saja iya 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 jazakallah khairan barakallahu fikir alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan pertama dari pemirsa setia madani tv disitu pondo ukti filiana pertanyaan yang pertama itu bagaimana dengan mencintai kekasih Allah tapi akhirnya ada kesan melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sekarang begini ukti filiana dan pemirsa madani tv kita mencintai kekasih Allah itu hukumnya wajib karena kekasih Allah adalah mereka yang dicintai oleh Allah dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah itu ibadah sampai kita ada doanya jadi mencintai orang-orang yang mencintai Allah itu ibadah nah tapi kemudian cinta kita kepada mereka itu dengan kita menghormati mereka kita mendengarkan ucapan mereka kita mendoakan mereka meminta doa ketika mereka masih hidup begitu ya ketika mereka telah meninggal dunia kita membaca sejarahnya kita mendoakannya dengan doa-doa yang baik kemudian kita mengikuti jejak kesolihannya tapi ketika sampai kemudian melebihi batas-batas yang diajarkan oleh syariat seperti sampai kemudian meminta kekuburannya tapi mintanya bukan kepada Allah langsung kepada orang yang telah meninggalnya ini sudah dilarang karena dia meminta kepada selain Allah dia nyebut namanya wali tadi tolong doaku dikabulkan anakku mau kuliah supaya anakku cepat lulus kuliah nah ini sudah musyrik berkara yang mengeluarkan dia dari agama Islam misalnya ada wali namanya Omaro gitu terus wali Omaro wali Omaro tolong jadi minta tolongnya bukan lagi kepada Allah atau kemudian melakukan ritual ibadah ibadah tertentu yang tidak disyariatkan oleh Allah dalam rangka memuliakan wali tersebut ini tentu dilarang nah maka poinnya ada dua nomor satu mencintai kekasih Allah itu ibadah poin yang kedua mencintainya dengan cara yang diajarkan oleh syariat dengan apa mengikuti jajaknya meminta didoakan olehnya ketika mereka masih hidup mendoakannya ketika mereka telah meninggal dunia mengikuti suri taulah yang baik darinya seperti itu pertanyaan kedua ini mata Riana masih panjang banget kita cut dulu teleponnya pertanyaan yang kedua mengenai seorang anak yang mencintai Nini Nini itu nenek-nenek tua tapi nenek tua ini kaya dia pantas dicintai kemudian bagaimana Ustaz cintanya itu cinta Nini atau cinta hartanya jangan tanya saya iya yang gak bisa tahu nah maka begini secara umum mohon maaf dan kepada seluruh pemirsa kita tidak bisa menilai niatan orang lain kita tidak bisa menilai niatan orang lain jangankan kita malaikat pun ketika anda beramal itu malaikat tidak tahu anda ikhlas atau tidak dalilnya orang yang mati syahid dengan tujuan kepingin dikatakan pejuang itu sama malaikat ditulis mati syahid sampai dihadapan Allah baru oleh Allah diadili apa yang kamu lakukan aku mati syahid ya Allah Allah bilang tidak kamu mati di pedang perang supaya dibilang kamu pejuang kamu pemberani artinya malaikat pun tidak tahu niatan itu nah maka kita orang lain pada urusan niat walaupun nampak secara umum itu gak mungkin lah anak muda cinta sama nenek-nenek paling dia cuma cari hartanya itu suudan-suudan seperti ini yang perlu kita hilangkan kita tutupi dari saudara kita apa yang buruk kita doakan kebaikan untuknya nah maka jangan sampai kita mulai masuk ke dalam ranah yang kita tidak berada dalam ranah itu tidak berada dalam medan itu apalagi ketika mewujudkan cinta itu sesuai syariat misalnya dinikahi itu kan sah sekali tidak ada aib tidak ada aib disana sah sekali tidak ada aib walaupun dia mungkin cinta hartanya itu urusan dia itu urusan dia kita cukup mendoakan yang mendoakan yang terbaik sudah ya sekarang anda lanjutkan dulu ini materi masih panjang jadi begini poin yang pertama saya ulang pemirsa yang dirahmatinya oleh Allah jangan mengemis cinta kepada manusia tapi mintalah kepada Allah agar manusia itu mencintai anda itu poin pertama karena apa hati manusia bukan di tangan manusia tapi di tangan Allah poin yang kedua cara untuk mengemis cinta ada yang terpuji ada yang tercelah ketika cara anda mengemis cinta kepada suami dengan cara yang sesuai syariat taat kepadanya anda senantiasa tersenyum di hadapannya anda senantiasa menyenangkan hatinya wajah anda senantiasa enak dipandang olehnya cara-cara seperti itu dalam rangka meraih cintanya suami dalam tanda kutip mengemis cintanya suami maka itu terpuji tapi ketika dengan cara yang tidak benar misalkan anda sampai rela ketika suami minta lepas jilbabmu kalau kamu gak lepas jilbab kamu gak cinta sama aku akhirnya dilepas jilbabnya ini cara yang tidak tidak terpuji maka anda mengemis cinta suami dengan cara yang tidak syari itu justru mendatangkan dosa dan anda pasti itu poin yang kedua sekarang poin yang ketiga pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sambil antum melihat pertanyaan di kolom komentarnya pada poin yang ketiga Rasul salallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam bersabda dalam sebuah hadith yang suhi yang artinya adalah akan celaka penghamba dinar akan celaka penghamba dirham akan celaka penghamba pakaian akan celaka penghamba makanan ta'isa wa ntakas wa ida shika lam yuntaqash mereka akan celaka mereka akan kecewa apabila tertusuk duri mereka tidak akan selamat artinya apa? artinya kecintaan itu sedikit dari bentuk penghambaan maka tidak mungkin antum menghamba kepada Allah dalam keadaan antum tidak cinta kepada Allah bentuk cinta kepada Allah bentuk ibadah kepada Allah salah satunya dengan mencintai Allah nah maka hati-hati ketika cinta itu mulai berlebihan sampai menjadikan cinta anda itu menjadikan anda lalai kepada Allah maka cinta itu adalah cinta yang akan menjurumuskan anda pada keburukan ini poin yang ketiga jadi celaka penghamba dinar celaka penghamba dirham celaka penghamba pakaian celaka penghamba makanan mereka celaka dan akan akan sengsara disini Rasulullah s.a.w. s.a.w. mengisyaratkan kecintaan kita kepada apapun selain Allah jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah s.w.t jangan sampai kemudian cinta kita kepada selain Allah menjadikan Allah s.w.t itu dilupakan di dalam hati kita jangan sampai kecintaan anda kepada istri kecintaan anda kepada suami kecintaan anda kepada pasangan menjadikan anda lupa kepada Allah pemilik cinta sekarang perhatikan yang menjadikan anda mencintai suami siapa? Allah yang menjadikan suami mencintai anda siapa? Allah maka ketika anda mencintai suami dan anda yakin cinta itu karunia Allah dan itulah yang kita sebutkan mawadda cinta yang betul-betul anugerah yang Allah berikan maka antum rasa cinta ini yang antum miliki itu kembalikan kepada Allah dalam artian apa? antum yakin ya Allah cintaku kepadanya itu anugerahmu ya Allah cintanya kepadaku itu juga kehendakmu ya Allah maka ya Allah jangan sampai engkau menjadikan cinta kami ini pudar dan bahkan menjadikan kami lupa kepadamu nah maka hati-hati ketika anda mencintai apapun selain Allah melebihi cinta anda kepada Allah saat itu dikatakan anda sebagai budaknya anda sebagai apa? budaknya nah sekarang seperti yang pertanyaan yang sempat antum baca tadi nah sekarang ustad apa ciri kalau kita dicintai Allah apa ciri kalau kita diridhoi oleh Allah yang paling muda ciri khas orang yang mendapatkan cintanya Allah ciri khas yang tidak mungkin lepas dari orang yang diridhoi oleh Allah dia taat kepada Allah dan dia menjauhi kemaksiatan terhadap Allah itu ciri yang paling yang paling utama dia cinta kepada Allah pasti dia jalankan peribadatan yang menunjukkan kecintaannya kepada Allah dia cinta kepada Allah tentu dia tidak akan menjadikan Allah kecewa dengan dia bermaksiat kepada Allah itu ciri yang paling mudah dilihat nah sekarang begini ini hubungannya dengan mengemis cinta kepada Allah dan kaitannya dengan cinta kita kepada Allah perhatikan ya ini sedikit sedikit ribet tapi penting tentu mudah-mudahan faham ya karena biasanya kan roto-ruwut tidak faham sedikit ribet sedikit pelik susah penjelasannya tapi insya Allah mudah-mudahan bisa difahami dengan baik karena ini manfaat sekarang begini kita ingin dicintai oleh sesama manusia kita ingin dicintai oleh pasangan hidup kita dengan cinta yang tulus begitu kan dalam keadaan kita juga perlu cintanya Allah maka sekarang begini yang pertama jangan anda risaukan cintanya manusia terlebih dahulu tapi anda kejar dulu cintanya Allah apapun yang terjadi pada pasangan anda apabila anda telah dicintai oleh Allah maka anda tidak akan kecewa contoh apabila anda merupakan orang yang dicintai oleh Allah maka cintanya Allah itu akan mendatangkan sakinah cintanya Allah ini untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah oleh Allah mereka akan dikaruniai apa? sakinah 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 itu tenang nyaman tidak ingin jauh ingin senantiasa dekat itu namanya sakinah karena merasa sukun dan cocok sudah nah itu adalah buah dari ketika anda dicintai oleh Allah sekarang lihat ketika anda dicintai oleh Allah kemudian anda mendapatkan istri yang maaf ya level cantik itu level 10 kawih 10 level cantik kawih 10 ini apa ini ya sudah cantiknya sudah tidak bisa dibilang cantik lah tapi tetap anda akan bahagia dengannya anda akan tetap bisa mencintainya karena apa? karena anda telah mendapatkan sakinah yang sakinah itu buntut dari cinta anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya ketika seorang istri mencintai Allah maka dia akan oleh Allah diberikan sakinah yang sakinah yang dimiliki oleh istri ini menjadikan sang suami tidak akan pernah melupakan cintanya kepada istri karena apa? karena diawali dari mendapatkan cintanya Allah cintanya Allah membuahkan sakinah akhirnya sakinah itu yang melanggengkan cinta antara suami dan istrinah berarti ingat pembahasan yang dirahmati oleh Allah kita punya 3 poin poin yang pertama jangan mengemis cinta kepada manusia tapi mintalah kepada Allah pemilik hati manusia poin yang kedua cara dalam mengemis cinta manusia harus dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat jangan sampai dalam rangka menampakkan cinta tapi anda melanggar syariat poin yang ketiga apabila anda mencintai apapun selain Allah maka itu menjadikan anda hambanya sementara Allah subhanahu wa ta'ala mencela yang semacam itu maka ingat tidak ada yang lebih kita cintai kecuali Allah cinta kita kepada suami dalam rangka mentaati Allah cinta kita kepada istri dalam rangka mentaati Allah dan poin yang terakhir ini sebagai penutup nanti sebelum ada atau ada satu pertanyaan lain telpon silahkan kalau ada ingat orang yang telah mendapatkan cintanya Allah Allah akan anugerahkan sakinah kepadanya dan dengan sakinah ini yang akan menjadikan anda dicintai oleh suami dan suami dicintai oleh istri berarti yang dikejar bukan sekedar cintanya tapi sakinah yang didapatkan karena ketika sudah mendapatkan sakinah maka cinta itu secara otomatis Allah akan berikan kepadanya kira-kira seperti itu insyaAllah saya bacakan dua penanyaan terakhir dua pertanyaan terakhir sekaligus saya bacakan yang pertama Ustaz apabila berharap dan berdoa untuk bisa rujuk kembali apakah boleh Ustaz termasuk ngeyel apa enggak dengan takdir terus yang kedua itu dulu karena sekarang mulai pelupa pertanyaan apabila saya berdoa kepada Allah untuk rujuk kembali dengan suami berarti penanyanya tentu perempuan tidak ada haib sama sekali ketika Anda melihat suami Anda orang yang baik dan Anda melihat rumah tangga Anda sebelumnya yang rusak bisa diperbaiki dan apabila Anda melihat dengan rujuknya Anda akan baik untuk anak-anak Anda maka Anda berdoa untuk rujuk itu bukan haib sama sekali karena apa rujuk itu termasuk salah satu diantara tuntunan syariat maka boleh Anda rujuk dan itu bukan bukan haib tapi kalau suaminya buruk akhlaknya suaminya tidak baik ibadahnya tapi Anda ingin rujuk karena ketampanannya karena kekayaannya maka hati-hati itu artinya Anda sudah menyampingkan cinta kepada Allah dan Anda ingin mendapatkan duniawi hati-hati wallah ta'ala bisa terima satu lagi ada yang masuk tadi satu lagi halo assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin volume televisinya bisa digizilkan dulu Bapak cukup dari telepon baik dari Bapak siapa dimana dari Heri di Kalimantan Bapak Heru di Kalimantan ahlan wassalam Bapak Heri salah satu huruf tapi bahaya bisa beda orang silahkan Pak Heri silahkan ini mau bertanya silahkan saya kan menikahi perempuan Kristen baru muslim mu'alaf kalau saya kalau saya yang jadi imamnya apakah dia kan belum tahu cara sholat dia cuma mengikuti saja gitu apakah sahka dia yang ikuti sholat saya gitu baik baik begini Pak Heri sebelum Pak Heri tutup saya mau tanya dulu kalau boleh berbagi apa latar belakang apa motivasinya faktor pendorong Pak Heri sampai menikahi mu'alaf itu karena tentu kita tahu menikahi mu'alaf tentu perjuangannya harus lebih karena mengajarkan dia dari nol lagi kira-kira apa Pak Heri kalau bisa berbagi ya kan begini namanya kita manusia ini Pak ya saya sangat suka sama dia cinta ini ya cinta sangat cinta sama istri saya ini saya ajak dia mengikuti saya Islam insyaallah dia mau jadi saya selalu mengimami sholat shak siap Pak Heri insyaallah anda dengarkan jawabannya dari Kalimantan mana ini Kalimantan Utara Kalimantan Utara tadi selatan sekarang utara pas tinggal timur dan barat siap-siap Pak Heri insyaallah Pak Heri dengarkan jawabannya barakallahu fik jazakallah khairan jadi istrinya Pak Heri ini ceritanya mu'alaf dan ketika dia mu'alaf tentu kan gak bisa langsung pinter semuanya bahkan sholat pun sebagian bacaan belum hafal bagaimana kalau Pak Heri sebagai suami menjadi imam istrinya yang mu'alaf tadi tapi istrinya itu hanya sekedar ikut-ikutan saja tanpa dia tahu bacaannya sholatnya sah Pak Heri dalilnya apa bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kapasitas kemampuan kalian Allah tidak akan membebani seorang manusia di atas batas kemampuannya nah akan tetapi yang perlu Pak Heri ajarkan pertama kali adalah rukun sholat yang paling utama yaitu membaca surah al-fatihah baca al-fatihah yang lainnya diem boleh sah sholatnya kalaupun al-fatihah belum hafal diganti dengan ucapan tasbih kalaupun tidak semuanya bisa cukup diam saja mengikuti gerakan Pak Heri karena memang dia tidak mampu maka insyaAllah sholatnya sah wallahu ta'ala a'lam maaf ketika suami tidak sekedar masuk tapi mereka masukkan pula masalah-masalah yang mereka punya dan Anto mungkin sudah puas betul dengan cerita itu ya ada yang dikejar-kejar suaminya ada yang dikejar-kejar hutang ada yang kemudian diusir oleh keluarganya artinya memang mereka ini orang-orang yang pantas untuk kita tolong pantas kita curahkan perhatian kita kepada mereka nah tapi juga ingat apabila Anda menikah dengan seorang mu'alaf tentu ada konsekuensinya Anda harus memahami kekurangan dia dalam urusan agama dan Anda harus siap membimbingnya dalam perkara agama terus sekarang bagaimana caranya nomor satu apabila Anda tidak mampu membimbing secara langsung maka Anda dekatkan dia kepada majelis ilmu itu wajib maka kita di mu'alaf center ada pengajian untuk mu'alaf mu'alaf itu dan perkara yang paling penting dia fahami di awal keislamannya adalah perkara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala akidah tauhid mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Anda fahamkan dia bisa lewat ceramah-ceramah di youtube bisa lewat ceramah-ceramah di televisi televisi islam apalagi ini masih pandemi juga apalagi di masa pandemi begini ya bisa lewat buku-buku yang Anda belikan nanti dibaca bersama dan yang paling mudah tentu dengan mendengarkan tausiyah kemudian kalau dia sering berbohong ya itu perkara lain jadi antara mu'alaf dan sering berbohong ini perkara lain banyak mu'alaf yang gak berbohong bahkan sebagian besar mungkin bohongnya ini bukan karena mu'alafnya memang tabiatnya nah maka untuk seorang istri menghadapi kebohongan suami itu ada dua yang pertama apabila Anda melihat kebaikannya dia luar biasa dan kebohongannya sekedar kebohongan-kebohongan yang bisa ditolelir maka Anda bersabar plus Anda nasihati jadi sabar atas kebohongan itu dan Anda menasehatinya dan Anda doakan dia kepada Allah tapi kemudian ketika kebohongannya itu berlanjut kebohongan-kebohongan yang besar kebohongan-kebohongan yang berkaitan dengan mungkin orang ketiga kan namanya rumah tangga ya maka tentu Anda bisa mengingatkannya apabila Anda lihat dia tidak bisa lagi diperbaiki maka tentu Anda punya pilihan untuk melanjutkan pernikahan Anda dengannya atau Anda akan meninggalkannya jadi seperti itu kira-kira Wallahu ta'ala a'alam bis sawab baik sepertinya ini sudah habis juga di kolom komentar ini masih ada satu kayaknya sudah jawab atau gimana ya apa itu kalau seorang istri meninggalkan rumah anak dan suami itu hukumnya gimana Pak Ustadz nusyus 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 itu adalah pembangkangan seorang istri kepada suami diantara bentuk nusyus itu adalah istri meninggalkan rumah suami tanpa sepengetahuan suami apapun alasannya apapun alasannya kalaupun suami anda jahat anda tidak punya hak meninggalkan rumahnya kecuali atas izinnya kemudian anda mengajukan khulu namanya khulu itu pengajuan tuntutan cerai maka istri yang meninggalkan rumah suami tanpa sepengetahuan suami itu nusyus itu dosa besar seorang istri kepada suaminya dan apabila itu berlanjut maka tidak ada kewajiban suami untuk memenuhi haknya istri seperti memberikan uang finansial uang belanja itu tidak lagi wajib kalau istri melakukan nusyus tapi awalnya perempuan yang melakukan nusyus itu oleh Al-Quran ada tiga tahapan untuk mengobatinya yang pertama tidak diajak berbicara kalau tidak lagi bisa sadar pisah ranjang kalau tidak lagi bisa sadar maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan artinya ada tahapannya perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan nusyusnya mereka tapi kalau sudah terjadi maka itu ada di tangan suami karena ini merupakan pelanggaran yang besar apalagi sampai meninggalkan rumah dan kami nasihatkan kepada para wanita kepada para perempuan sudah betahlah anda di rumah suami karena apa di luar sana anda belum tentu menemukan orang baik khawatirnya anda keluar dari mulut singa pindah ke mulut buaya ini mengkhawatirkan maka sudah bismillah banyak doa sama Allah banyak tawakal kepada Allah minta kepada Allah ibadahnya yang baik yang sopan kepada suami insya Allah semuanya akan menjadi baik amin ya rabbal alamin karena memang waktunya juga sudah larut malam kena jam malam masih jam malam masih bukan masih baru mulai baru mulai baru mulai maka kita mohon pamit kepada pemirsa dimanapun anda berada kita punya program ramadhan ya punya program ramadhan nanti insya Allah kita akan pada video berikutnya tadi di awal sebelum siaran sudah ada flyernya mungkin bagi pemirsa yang berminat mengikuti program ramadhan sahib da'wah tv atau sahib da'wah organizer nanti bisa di kembali ke awal di play di awal nah itu ada itu yang pasti akan sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita juga juga termasuk sebagai tabungan amal kita kalaupun tidak sampai kita berjumpa dengan bulan mulia minimal sumbangan kita yang sampai harta kita yang bisa mengantarnya barakallah fikum kita pamit dulu pemirsa tetap insya Allah kita akan setia menemani pemirsa untuk program the show di Senin setiap Senin malam kita fokuskan ke tema-tema rumah tangga untuk tema-tema lainnya insya Allah kita lakukan insidensi lho nanti ada pemberitawan ada pemberitawan dan juga live di beberapa kajian yang offline untuk tema-tema yang lain ada kitab juga masya Allah macam-macam tetap setia di Madani TV kalau channel Youtube ada Madani TV juga ada atau di Sayabda'wah TV ini insya Allah selalu update nah bagi pemirsa yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa lonceng like and share tekan tombol lonceng agar setiap ada yang baru dari kami anda mendapatkan pemberitahuannya dan anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami karena subscribe itu gratis guys guys yang bayar kuotanya baik kita tutup the show pada malam hari ini dengan doa kefaradul majlis subhanallah wa bihamdiki asyadu alla ilaha ila anta astagfiru kawadu bu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin ada kurangnya ada sesuatu yang kurang berkenan di hati para pemirsa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh anda ingin punya peran dalam penyebaran dakwah islam ke seluruh negeri bahkan sampai ke seluruh dunia mari investasikan harta kita dengan mengambil peluang pahla jariah dalam mendukung penyebar luasan dakwah islam melalui televisi bersama Madani TV Madani TV membuka peluang infak media untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tayangan yang menjangkau saudara-saudari kita di pelosok dan luar negeri salurkan donasi terbaik anda untuk pengembangan media dakwah Madani melalui Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 777-299-9997 atas nama Yayasan Media Insan Madani dengan menjadi donatur Madani TV maka setiap dakwah para ustad yang disiarkan di Madani TV Insya Allah menjadi amal jariah para donatur yang pahalanya akan terus mengalir bahkan sampai meninggal dunia Madani TV Televisi Islam Masyarakat Madani